Selamat pagi di Jakarta Selamat pagi di Jakarta Selamat pagi di Jakarta Dan tema ini tentunya menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dunia pada saat ini dari COVID hingga perubahan iklim, dari kemiskinan yang semakin dalam akibat pandemi hingga masih terjadinya konflik di berbagai belahan dunia Sebanyak 195 negara dijadwalkan berpartisipasi dalam High Level Week SMUBBB yang ke-76, 107 diantaranya berpartisipasi pada tingkat kepala negara, baik yang hadir maupun yang menyampaikan statement secara virtual Dan Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum ke-76 BPP besok, hari Rabu, tanggal 22 September sore waktu New York atau Kamis pagi waktu Jakarta secara virtual Dan saya yang akan menghantarkan pidato Presiden Republik Indonesia Dari ASEAN, hampir semua pemimpin ASEAN menyampaikan statement secara virtual kecuali Presiden Vietnam Dekan-dekan media yang saya hormati, hari ini dalam pembukaan High Level Segmen SMUBBB ke-76 Di awal pidatonya, sekjen PBBB mengangkat ketimpangan akses terhadap vaksin yang masih sangat lebar Hal ini tentunya akan berdampak pada sulitnya dunia dapat pulih keluar dari pandemi Secara khusus, sekjen PBBB mengharisbawahi pentingnya dunia berkolaborasi untuk memenuhi harapan masyarakat internasional Mekanisme multilateral harus dapat menjembatani adanya enam kesenjangan yang terjadi di dunia saat ini Yaitu Peace Divide, Climate Divide, Rich and Poor Divide, Gender Divide, Digital Divide, dan Generation Divide Sementara itu, Presiden SMUBBB menegaskan menyampaikan beberapa prioritas yang akan diusung selama kepemimpinannya Yaitu mengenai pandemi COVID-19 terutama adalah isu mengenai gap vaksin, kemudian climate change, gender, youth, dan reformasi PBBB Dekadakan media yang saya hormati, selama berlangsungnya SMUBBB Sejauh ini sudah terjadwal sekitar 28 pertemuan yang akan saya jalani Masih terdapat sejumlah permintaan pertemuan yang masih kita terus cocokkan waktunya satu sama lain Karena tidak terlalu mudah untuk mencocokkan waktu yang pas untuk melakukan pertemuan Karena masing-masing Menteri Luar Negeri sibuk dengan jadwal masing-masing Nah, kalau kita lihat dari 28 atau selama berlangsungnya SMUBBB Dalam semua pertemuan secara garis besar, beberapa isu yang sudah dan akan dibawa oleh Indonesia Antara lain adalah, yang pertama tentunya kerjasama mengatasi pandemi Termasuk bagaimana kita bekerjasama mempersempit gap vaksin antara negara maju dan negara berkembang Selain isu ini, jadi isu ini memang sudah menjadi prinsip bagi Indonesia Untuk terus diperjuangkan dari sejak awal pandemi Tetapi, saya juga terus mendorong isu ini, menyampaikan isu ini Mengatasi gap vaksin karena saya memiliki tanggung jawab tambahan Yaitu tanggung jawab sebagai salah satu co-chairs dari COVAX Advanced Market Commitment Engagement Group Jadi, saya akan terus menyuarakan isu kesetaraan vaksin bagi semua negara Kemudian, isu yang akan kita usung juga tentunya kerjasama untuk pemulihan ekonomi Dan yang ketiga adalah, tentunya pada saat para menteri luar negeri bertemu Maka mereka akan bicara, merespons beberapa isu yang menjadi perhatian dunia saat ini Antara lain, isu mengenai Myanmar dan Afganistan Rekan-rekan media yang saya hormati, saya ingin mulai dengan mundur sedikit Yaitu pada hari Minggu Jadi, pada hari Minggu pun, saya telah memulai pertemuan Yaitu pada tanggal 19 September Dengan Menteri Luar Negeri Turki Dan di dalam pertemuan tersebut, secara khusus, secara langsung Saya menyampaikan, kembali menyampaikan Apresiasi Indonesia atas bantuan Turki dalam evakuasi WNI dari Kabul Sebagai teman-teman ketahui, di dalam evakuasi WNI dari Kabul Tanggal 20 Agustus yang lalu, Turki telah memberikan bantuan Terutama terkait akses masuk ke Bandara Kabul Jadi, oleh karena itu, saya sampaikan secara khusus Apresiasi Indonesia kepada Turki Selain itu, kami berdua juga berbicara mengenai situasi di Afganistan Dan kita memiliki pandangan yang sama Termasuk pentingnya isu penghormatan terhadap hak perempuan Afganistan Kita berdua juga membahas pentingnya OKI Untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah sementara Afganistan Di dalam pertemuan, kita juga sepakat untuk melakukan pertemuan bilateral Secara penuh di Turki bulan depan Guna membahas secara penuh kerjasama bilateral Termasuk di antaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi Rekan-rekan media yang saya hormati Saya maju ke hari Senin kemarin Di hari Senin, saya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Inggris yang baru Liz Truss Menteri Luar Negeri Perempuan Kita membahas kerjasama selama pandemi Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan Inggris Dukungan vaksin yang diberikan oleh Inggris kepada Indonesia Dan saya menjelaskan mengenai situasi COVID-19 di Indonesia yang sudah sangat melandai dan membaik Saya berikan semua data perbandingan Yaitu misalnya kasus COVID-19 di Indonesia pada bulan Juli Dengan situasi COVID-19 di Indonesia pada bulan September Yang menunjukkan penurunan yang sangat signifikan Harapan saya adalah data-data yang saya sampaikan ini akan digunakan oleh otoritas Inggris sebagai masukan untuk melakukan review terhadap Red Green List mereka Selain itu di dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Kita juga bicara melakukan tukar pikiran mengenai isu Myanmar dan Afghanistan Menteri Luar Negeri Inggris berencana untuk berkunjung ke Indonesia pada akhir tahun ini Untuk menindaklanjuti semua pembicaraan yang kita lakukan pada hari Senin kemarin Dan juga membahas kerjasama yang lebih strategis antara kedua negara Masih di hari Senin kemarin Saya juga melakukan pertemuan dengan Presiden SMU BBB ke-76 Tadi saya sampaikan adalah beliau adalah Menteri Luar Negeri dari Maladewa Kita banyak membahas isu terkait dengan kesetaraan vaksin dan juga pemberdayaan perempuan Rekan-rekan media yang saya hormati, saya maju lagi ke hari ini Hari ini selain mengikuti pembukaan SMU BBB Saya juga melakukan berbagai kegiatan dan pertemuan Yaitu pertama, breakfast dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN Yang hadir di dalam SMU BBB Di dalam breakfast tadi, dalam acara pertemuan makan pagi Antara lain kita melakukan pertukaran pikiran mengenai situasi COVID-19 di masing-masing negara Dan persiapan pertemuan ASEAN-US meeting Di mana Indonesia saat ini menjadi koordinator dari ASEAN-US Kedua, pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jordan Dalam pertemuan kita membahas mengenai isu Afganistan, Palestina, dan juga mengenai pandemi Terkait Palestina, kita sepakat untuk terus mendorong dimulainya proses perdamaian Israel-Palestina Dan penghormatan terhadap status Yerusalem Khusus mengenai pandemi, kita sepakat mendorong akses yang setara terhadap vaksin untuk semua Dan menolak diskriminasi dan politisasi vaksin Pertemuan ketiga yang saya lakukan adalah dengan Menteri Luar Negeri India Kita membahas mengenai situasi COVID-19 di masing-masing negara Kita juga memiliki concern yang sama Terjadinya diskriminasi dan politisasi vaksin Yang masih terus terjadi sampai saat ini Selain isu COVID-19 dan vaksin, kita juga melakukan tukar pandangan mengenai perkembangan di Afganistan Pertemuan keempat yang saya lakukan adalah dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Kembali di dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Saya sampaikan mengenai data situasi COVID-19 di Indonesia Yang sudah sangat menurun Dan mengharapkan kiranya data-data tersebut dapat digunakan oleh otoritas Arab Saudi Di dalam meninjau kembali kebijakan terkait vaksin, umrah, dan lain-lain Pada saat berbicara mengenai vaksin, kembali saya menekankan Mengenai pentingnya AULWHO atau AULWHO Dijadikan rujukan di dalam pengambilan kebijakan terkait vaksin Di dalam pertemuan, kita juga membahas perkembangan di Afganistan Dan akan melanjutkan bersama-sama koordinasi dengan KOKI Sekali lagi, melanjutkan koordinasi dengan OKI Dalam mensikapi perkembangan di Afganistan saat ini Pertemuan kelima yang saya lakukan adalah dengan Menteri Luar Negeri Slovenia Pertama, pada saat pertemuan saya sampaikan ucapan selamat kepada Slovenia Yang saat ini memegang presidensi di Uni Eropa Slovenia sangat menganggap peran penting Indonesia di kawasan Dan ingin memperkuat kerjasama dengan Indonesia Termasuk di bidang ekonomi Keinginan untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia ini Ini juga tercermin di dalam komunikasi persurat Yang dilakukan oleh Perdana Menteri Slovenia Kepada Presiden Republik Indonesia beberapa saat yang kali Pertemuan yang keenam yang saya lakukan pada hari ini adalah Saya diundang oleh Asia Society untuk berbicara di depan Asia Society secara virtual Di dalam pertemuan dengan Asia Society, saya sampaikan dua isu utama Yaitu yang pertama mengenai upaya global dalam mengatasi COVID-19 Dan yang kedua adalah upaya kita semua dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia Terkait dengan isu pertama, kerjasama untuk COVID-19 Atau upaya untuk mengatasi COVID-19 Saya kembali menekankan mengenai pentingnya mempersempit kesenjangan akses Terhadap vaksin dan menghindari diskriminasi dan politisasi vaksin Kemudian terkait dengan isu yang kedua yaitu stabilitas dan perdamaian dunia Saya menyampaikan antara lain Bahwa jangan sampai pandemi Menjadikan perhatian kita menjauh dari upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Perdamaian dan stabilitas justru merupakan enabler Bagi terciptanya kerjasama yang baik untuk mengatasi COVID-19 Dan kerjasama dalam konteks pemulihan ekonomi Di kawasan Asia Tenggara, saya kembali menjelaskan mengenai peran yang dilakukan ASEAN selama ini Persatuan dan sentralitas ASEAN tentunya sangat penting untuk terus dijaga Sehingga ASEAN dapat terus memberikan kontribusi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara Saya juga menjelaskan mengenai upaya ASEAN untuk membantu mengatasi krisis di Myanmar Dan peran yang dimainkan Indonesia di dalam mengajak negara anggota ASEAN Agar implementasi Five Points of Consensus dapat terus dijalankan Karena ini merupakan mandat yang jelas yang diberikan Para pemimpin ASEAN di dalam pertemuannya di Jakarta pada April yang lalu Kita harus akui, implementasi Five Points of Consensus mengalami kelambatan Namun Indonesia akan terus berusaha agar terdapat kemajuan-kemajuan Kemudian dalam konteks yang lebih luas Di luar Asia Tenggara, Indo-Pasifik Indonesia melihat dan mengkhawatirkan meningkatnya tensi di antara negara-negara besar Saya kutip apa yang disampaikan oleh Sekjen BBB Yang mengingatkan kemungkinan terjadinya peran dingin Dalam kaitan ini saya singgung mengenai AUKUS dan keputusan Australia Bagi pengadaan kapal selam pertenagaan nuklir Saya sampaikan kita menerima penjelasan Australia Kita mendengarkan komitmen-komitmen yang diberikan Australia Termasuk untuk terus menghormati NPT Prinsip-prinsip non-proliferasi dan hukum internasional Di dalam ASEAN Society tadi saya menekankan Yang tidak diinginkan oleh kita semua Adalah kemungkinan terjadinya atau kemungkinan meningkatnya Perlombaan senjata dan power projection di kawasan Yang tentunya akan dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan Dan isu terakhir yang saya sampaikan dalam pertemuan dengan Asia Society tadi Adalah mengenai perkembangan di Afganistan Saya sebutkan bahwa dari sejak awal Indonesia merupakan salah satu pendukung proses perdamaian di Afganistan Kita memfokuskan pada dua isu utama Yang sering saya sebut building blocks Yaitu kerjasama ulama dan pemajuan perempuan Saya tekankan kepentingan Indonesia hanya satu Yaitu ingin melihat rakyat Afganistan menikmati perdamaian Sejahtera dan dihormati hak-haknya Tentunya termasuk hak-hak perempuan Rekan-rekan media yang saya hormati Selain pertemuan-pertemuan tersebut Hari ini saya juga melakukan pembicaraan Pertelpon dengan Dr. Abdullah Abdullah dari Afganistan Beliau adalah mantan CEO pemerintah Afganistan Di masa pemerintah Presiden Ghani dari 2014 sampai 2020 Kemudian beliau menjadi Chairman of High Council for National Reconciliation 2020-2021 Ini bukan merupakan engagement pertama saya dengan beliau Beberapa kali kita bertemu dalam kapasitas beliau sebelumnya Di pemerintahan Afganistan Intinya secara singkat Di dalam pembicaraan pertelepon tadi Kita membahas melakukan compare notes saling bertukar pikiran Mengenai situasi di Afganistan saat ini Dari beliau saya mendengarkan harapan Agar Indonesia dapat terus berupaya Berkontribusi Agar Afganistan dapat damai stabil dan sejahtera Rekan-rekan media yang saya hormati Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini Dan sebagaimana yang tadi saya sebutkan Bahwa saya akan mengupdate rekan-rekan Dari waktu ke waktu Dari New York Selama berlangsungnya SMU BBB yang ke-76 Terima kasih teman-teman Terus jaga kesehatan Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman